bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan bagikan cara mengedit file vdf ke word di laptop Oke kita langsung saja ke bagian tutorial intinya langkah pertama adalah membuka aplikasi Microsoft Wordnya seperti ini ya kita buka dulu kemudian masuk ke bagian tab file ini tab file kita klik kemudian masuk ke bagian Open di bagian Open ini kita pilih file PDF yang akan di edit ke word gitu ya misalkan saya akan memilih apa maaf memilih file PDF ini misalkan gitu ya kita pilih kemudian tekan tombol Open nah tunggu hingga prosesnya selesai gitu ya setelah selesai nanti ini file PDF nya bisa langsung di edit nah disini kan udah muncul ya Nah teman-teman bisa langsung mengeditnya misalkan kita tambahkan teks disini misalkan seperti ini kita juga bisa menggunakan semua fitur yang ada di Microsoft Word gitu ya Nah teman-teman bisa menggunakannya misalkan seperti ini Nah gitu ya Nah kemudian bagaimana cara menyimpan hasilnya ke format Microsoft Word atau Doc gitu ya caranya sangat mudah teman-teman masuk lagi ke bagian tab file pilih save as di save as tentukan tempat penyimpanannya misalkan disini ya misalkan kemudian kita beri nama disini misalkan seperti ini ya kita beri nama di bagian save as tipe nya disini save as tipe Nah teman-teman pilih Word dokumen atau dog disini ya seperti ini yang ini ya yang pertama gitu kemudian tekan tombol save atau simpan kita klik nah selesai gitu ya Nah jadi itu adalah cara untuk mengedit file PDF ke Word di laptop teman-teman bisa menggunakan cara mudah ini Oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya ya